Kembali lagi di Bulutin Anjus Malam, pemirsa penemuan sesosok jasad pria di sebuah kamar kos yang merupakan ASN kantor pajak menggegerkan warga setempat. Petugas dengan mengenakan APD langsung melakukan identifikasi dan mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit. Warga Jalan Bakti Raya Kota Makassar digegerkan dengan penemuan jasad pria di sebuah indekos mewah. Diketahui korban bernama Michelle, merupakan seorang aparatur sipil negara di kantor pajak Kota Makassar. Awalnya ditemukan meninggal oleh penghuni kos lainnya yang curiga lantaran sudah beberapa hari korban tidak terlihat. Rekan korban pun berusaha untuk mengetuk dan mengintip kamar korban. Terlihat korban sedang tidur dan tidak merespon panggilan rekan korban. Hingga akhirnya pintu kamar korban dibuka paksa dan menemukan korban telah terbucur kaku sambil memeluk guling. Kami bersama-sama dengan tim dari Nafis dan Dokpol Polda Sulsel melakukan tindakan terhadap jenazah dan saat ini jenazah sudah dibawa ke instalasi forensik Dokpol Polda Sulsel. Petugas dengan menggunakan APD lengkap langsung melakukan identifikasi serta mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar. Hingga kini petugas belum mengetahui pasti penyebab tewasnya korban dan menunggu hasil dari pihak forensik Rumah Sakit. Dari Makassar, Sulsel, Muhammad Durbone, INews melaporkan.